Anda segera mengejar, cepat! Jangan lupa, Yudro! Halo teman-teman, story Nema. Mental sehat. Seperti biasa, abad yang bergabung di sini selamat. Karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin alur Bad Boys Cipart kedua nih, men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi deh. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setiap story Nema. Baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja lho. Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan. Karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gisi bagi tim story Nema. Asik. Dan buat bales pembersi yang request-annya belum diturutin. Sengsapar ya, men. Bermen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan... Bumper dulu. Melanjutin part kemarin. Setelah pereraga dibukaan dengan genggong kemarin, kini Yoji, Eiji, dan Hisa lagi sibuk ngurusin interview perekrutan member baru karena seluruh anggota Goku Raku yang lama udah pada resign, men. Jadi, sebagai didengkot Goku Raku, Yoji berniat merekrut personil baru agar bisa mendukung Goku Raku yang kini telah naik menjadi geng terkuat kedua setelah genggong. Namun, sayang seribu sayang, setelah menginterview cukup banyak pendaftar, ternyata mereka bertiga harus menelan kepuyangan lantaran semua pendaftar tadi gak ada yang sesuai dengan visi dan misi Goku Raku. Sementara, Sukasa sendiri lagi sibuk ngelobi pemilik kafe agar dia bisa diterima kerja di tempat itu. Tapi, karena sang pemilik tau persis kalau niat Sukasa ngelamar kerja di situ cuman biar bisa PDKT Amadek Kumi, tentu aja langsung nolak mentah-mentah lamaran kerja Sukasa. Singkat cerita, keempat serangkai pun kini koleng berjamaah karena misi pribadi masing-masing mengalami kegagalan, men. Sampai gak lama, datanglah sesosok dedek gemes menawan hati bernama De Aoi yang membangkitkan semangat Sukasa lagi. Karena faktanya, De Aoi ini adalah sahabat masa kecil Sukasa. Ngobrol-ngobrol deh tuh mereka. Dalam momen itu, De Aoi pun bernostalgia tentang masa kecilnya di mana Sukasa kecil selalu saja dibully oleh bocil-bocil lain. Dan setiap kali dibully, sahabat Sukasa dan Aoi yang bernama Shinichi selalu datang buat menolong dia. Namun suatu ketika, Shinichi yang berusaha menolong Sukasa ternyata kualaan ngadepin gerombolan tukang buli itu. Hingga Sukasa yang gak tahan ngeliat sahabatnya disakiti pun seketika bangkit dan berubah jadi sosok yang kuat dan tak terkalahkan. Jadi, sejak saat itulah, Sukasa mulai dikenal sebagai monster cuman melihat orang yang dia cintai disakiti oleh orang lain. Nah, setelah bernostalgia cukup lama, De Aoi mendadak buru-buru pamit tuh, men. Namun sebelum cabut, De Aoi masih ajang nyempetin ngajak Sukasa ketemuan lagi. Padahal, mending ngajak Chaseto. Malamnya, Isa gak sengaja ketemu hero di Indo Ngaplet dan disinilah fakta baru terkuak, men. Ternyata, Isa sama Hiro dulu pernah berada dalam geng yang sama yaitu geng Ichiki Wir. Bahkan, Isa juga pernah berjanji bakal ngejadiin geng Ichiki Wir sebagai geng nomor satu di Hiroshima bersama Hiro. Besoknya, De Aoi sama Sukasa jadi ketemuan nih ceritanya. Dalam kesempatan itu, De Aoi sedikit gak percaya aja kalau Sukasa bisa sampai dihormati oleh para berandalan. Sementara Shinichi yang dulu berperan sebagai pelindung Sukasa malah jadi bulan-bulanan para tukang buli di sekolahnya. Bahkan, kini masuk rumah sakit gara-gara berani ngelawan mereka. Dan usut punya usut, ternyata semua itu terjadi karena Sukasalah yang menyarankan Shinichi untuk berani ngelawan siapapun yang menindasnya, men. Di tempat lain, Yuji dan Eiji mendapat informasi kalau geng Ichiki Wir telah merekrut sosok yang luar biasa setrong karena dia mampu menumbangkan 6 anggota geng mereka sekaligus. Bahkan, karena kemampuannya itu, Hiro langsung mengangkatnya sebagai petinggi geng Ichiki Wir. Gak lama, Isa muncul dengan menyampaikan sesuatu yang mencengangkan, men. Dimana, dia berniat untuk mengundurkan diri dari Gokuraku. Seketika, Yuji pun memberikan bogem mesrahnya karena Isa dirasa udah nambahin masalah baru di saat Gokuraku dalam masalah genting. Dan dengan kepergian Isa itulah, Yuji menduga jika sosok anggota kuat yang baru direkrut di Hiro, kemungkinan adalah Isa. Di sisi lain, Kenjo, salah satu petinggi geng Ichiki Wir, berencana menyerang Gokuraku tanpa sepengetahuan Hiro, men. Jadi, di saat Hiro lagi asik parti sama para ciwi-ciwi, Kenjo dan antek-anteknya pun mulai melancarkan aksinya dengan menciduk Sukasa beserta jajarannya. Namun untungnya, dia hanya berhasil menciduk Yuji sama Eiji doang karena kebetulan saat itu Isa lagi ngejenguk ayahnya di rumah sakit. Tentu aja, begitu Yuji sama Eiji berada di gudang penyekapan, mereka pun dibantai habis-habisan. Di waktu yang sama, Hisa yang berniat nyamperin Hiro di tempat ngesong, tiba-tiba dicolong dari belakang oleh beberapa begundal geng Ichiki Wir, men. Untung aja, Hisa mampu untuk melawan dan berhasil menyelamatkan diri. Ngerasa ada kesempatan, dia pun nelpon Hiro untuk mengkonfirmasi apakah Hiro sengaja ngejebak dia. Ngedengar kalau kesah-hisa, tentu aja Hiro cuma bisa celingat-celinguk karena dia emang gak tau apa-apa. Sampai gak lama, Hiro memergoki seorang cowok yang mencurigakan sedang menatap tajam ke arahnya. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sementara, Sukasa yang baru aja nyampe kafe biasa, dapat kiriman foto yang menunjukkan kalau Yoji sama Iji sedang mereka sekat. Tentu aja, Sukasa pun segera menelpon si pengirim itu. Namun alangkah terkejutnya Sukasa begitu dihadapkan dalam dua pilihan, men. Nyelamatin dua temennya yang ada di gudang atau DAO yang disekap di sebuah pabrik kosong. Dan setelah berpikir dengan penuh kepastian, Sukasa pun segera berlari untuk menyelamatkan sang dedek gemes sahabat masa kecilnya. Oi. Nah, begitu sampai di TKP, Sukasa pun berhasil menemukan DAO serta ngelapasin borgol di tangan si dedek gemes. Namun siapa sangka, DAO justru berkhianat dengan ngeborgol tangan Sukasa lalu segera melaporkan kesuksesannya itu sama Kenzu, men. Dari sinilah, akhirnya terkuat. Jika DAO sengaja berkomplot sama Kenzu karena sakit hati ngeliat Sukasa yang hidup bahagia bersama temen gengnya, sementara si Nici harus terkulai di rumah sakit karena ngelawan para tukang buli di sekolahnya. Dan faktanya, sosok petinggi yang baru aja direkrut hero bukanlah Hisa, melainkan DAO ini, men. Di gudang, Kenzu udah mau ngegibing Yoji sama Eiji pake meja kondangan sampai tiba-tiba hero sama Hisa muncul sambil ngelempar cowok yang udah nguntip dia. Seketika, jiwa berber Kenzu pun langsung kingsut karena rencana rahasianya udah kepergok sama Hiro. Dalam momen itulah, Hisa akhirnya memutuskan untuk tetap setia bersama Goku Raku dan gak jadi pindah ke geng Ichiki Wir karena di saat ngejenguk ayahnya di rumah sakit, sang ayah memberikan petua supaya Hisa mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Dan dengan bersatunya keempat jawara, pergedupukan tingkat lanjut pun dipertontonken. Hiro-san, minta maaf. Minta maaf. Oke, begitu berhasil ngebantek Kenzu dan antek-anteknya, Yoji pun menugaskan Hisa pergi ke pabrik untuk menyelamatkan Tsukasa. Dan begitu ngeliat kedatangan Hisa, deawi pun langsung mengancam akan menjatuhkan Tsukasa jika Hisa berani melangkah lagi. Namun siapa sangka, Hisa justru berniat mengorbankan dirinya untuk menggantikan nyawa Tsukasa, men. Namun begitu ngeliat Hisa yang udah siap ngorbanin diri, emosi Tsukasa pun meledak. Sampai kemudian... Nah, begitu berhasil selamat, deawi pun meminta maaf ke Tsukasa sambil sesenggukan karena dia udah kilaf ngelakuin hal buruk ke Tsukasa. Dia gak terima aja Tsukasa udah berbuat gak adil ke Shinichi, orang yang dulu selalu jadi penolongnya. Ya, emang dasarnya baik ya kan? Tsukasa pun memaafkan deawi dengan hati yang gembira. Waktu pun berlalu dengan kunceng. Kini, Hisa dan Yoji udah sembuh dan hubungan perteman mereka pun telah pulih seperti sedia kalah. Begitu juga sama Tsukasa dan deawi yang makin hari makin lengket aja kayak perangku. Bahkan, Shinichi yang baru aja keluar dari rumah sakit langsung nyamperin mereka berdua hingga acara nostalgia masa kecil pun terjadi di antara mereka. Suatu ketika, seluruh geng di Hiroshima digemparkan oleh berita kembalinya seorang sosok legendaris bernama Namoryutaka yang dijuluki sang iblis oleh semua gangster karena belum ada satupun manusia yang mampu ngalahin dia. Namun, hanya satu orang aja yang bisa ngimbangin dia yaitu Dano, sang pemimpin dari Genggong. Dimana, setiap pertarungan yang mereka jalani selalu berakhir dengan imbang hingga hal itu pun membuat Yutaka ngungsi dari Hiroshima dan bergabung ke dalam Sasana Tinju untuk menjadi sang juara. Namun, kembalinya Yutaka kali ini terkesan ingin menunjukkan sesuatu ke Dano dengan meninggalkan bekas goresan di wajah anak buahnya. Seketika, Dano pun langsung keingin dengan janji mereka berdua di kalah duel dulu dimana Yutaka bertekad untuk menjadi juara Tinju sedangkan Dano akan menjadi orang terkuat di Hiroshima. Tapi, Dano masih aja bingung dengan maksud kedatangan Jutaka yang justru malah bikin onar. Di sisi lain, si Kampet Sukasa lagi ngedet sama dekumi nih ceritanya. Enak dong. Namun, siapa sangka mereka berdua malah diceget sama sekumpulan begundal yang berniat mau malakin gitu. Dan begitu Sukasa mau nunjukin kerantanannya laka Yutaka tiba-tiba muncul untuk melawan para begundal itu dengan meninggalkan goresan wajah seperti sebelumnya. Dan disinilah awal pertemuan Sukasa dengan Yutaka. Namun Sukasa belum menyadari kalau pria baik di hadapannya itu adalah sosok yang dijuluki sang iblis oleh seluruh angta geng di Hiroshima. Sementara, Hiro yang lagi asik nongki sama para dedek gemes di petel pentu dari Yutaka yang berniat mau gabung ke dalam geng Ichiki Wir. Tanpa pikir panjang, dengan semangat 45, Hiro pun langsung cabut ke tempat yang ditunjuk Yutaka buat ketemuan. Namun, siapa sangka ternyata semua itu hanyalah jebakan dan Hiro pun harus berakhir koma di ranjang rumah sakit dengan bekas goresan di wajahnya, men. Atas kejadian itu, Yuji dan yang lain pun menduga kalau semua itu mungkin ulah Yutaka. Karena sebelumnya, Isa sempat dengar kabar kalau Hiro habis ketemuan sama orang yang ngaku-ngaku Yutaka gitu. Sementara Dano dan Kazu mengutuskan untuk mendatangi tempat persembunyian Yutaka untuk mencari perhitungan. Dan begitu ngeliat muka Yutaka, Dano pun seketika mendaratkan bogemannya. Nih rasa harga dirinya terinjak, Yutaka pun menantang Dano untuk berduel satu lawan satu seperti yang dulu sering mereka lakukan. Namun begitu mereka udah dalam posisi siap bertukar bogem, Lekosukasa tiba-tiba nyerobot sambil nyegah mereka berdua untuk duel, men. Karena dia tahu kalau mereka berdua adalah sahabat sepertunjukan yang sama-sama punya ambisi untuk mewujudkan impian masing-masing. Dan karena jurus sok bijak yang keluar dari mulut Tsukasa itulah, mereka berdua akhirnya luluh, men. Namun siapa sangka tiba-tiba datanglah Ogi beserta antek-anteknya dengan kaya tengilnya yang nggak ada obat. Faktanya, Ogi telah berkhianat dari genggong dan membentuk gengnya sendiri dengan Yutaka sebagai ketuanya. ngeliat Yutaka yang berlalu pergi menuju kerombolan Ogi dan O sempat kecewa dan tak percaya, men. Tapi usut punya usut, si Ogi sebenarnya cuma ngemanfaatin Yutaka doang agar ambisi pribadinya untuk menjadi yang terkuat di Hiroshima bisa terwujud dengan lembut. Bahkan, dia sengaja pakai nama Yutaka buat nakut-nakutin geng lain. Dan ternyata, alasan Yutaka diem aja walaupun namanya udah dipakai buat nakut-nakutin orang karena dia diancem bakal dilaporin ke polisi kalau nggak nurut sama Ogi. Pasalnya, Yutaka balik ke Hiroshima adalah untuk kabur dari kejaran polisi atas tuduhan yang nggak pernah dia lakukan. Sementara di tempat lain, saat Yuchi dan yang lain lagi meeting tipis-tipis tentang masa depan Goku ragu, sesosok polisi mendedak muncul dalam rangka nyari info soal Yutaka, men. Dari pertemuannya dengan polisi tadi, Yuchi, Sukasa, dan yang lain pun menjenguk Hiro di rumah sakit yang katanya baru aja siuman. Di sinilah, fakta pun akhirnya terungkap di mana pelaku penyerangan Hiro sebelumnya adalah si Ogi beserta antek-anteknya dengan memakai nama Yutaka. Lalu tanpa basa-basi, Sukasa dan yang lain pun langsung bergerak menuju markas Ogi untuk membuat perhitungan. dan ketika hanya tinggal Ogi seorang, Sukasa pun maju untuk menunjukkan dominasinya. Hingga dengan sekali sentuh aja, Ogi pun langsung terbang melayang di awang-awang. Setelah sampai di tempat persembunyian Yutaka, Sukasa pun memintanya untuk nyeritain semuanya tentang kenapa dia bisa sampai jadi buron gitu. Namun sebelum Yutaka sempat membuka bibirnya, Dano tiba-tiba muncul sambil bilang kalau dia udah tahu semuanya dari pelatih Yutaka. Ternyata sebelumnya, Dano sempat nyariin pelatih Yutaka di Osaka untuk mencari tahu alasan Yutaka balik ke Hiroshima. Hingga akhirnya, Yutaka pun menceritakan semuanya alasan kenapa dia sampai dituduh sebagai pelaku. Jadi, saat itu, pas dia lagi asik latihan seperti biasa, tiba-tiba seniornya Nel pun nyuruh datang ke sebuah tempat gitu. Namun alangkah terkejutnya dia begitu ngeliat ada seorang pria yang tergeletak lemas hampir tak bernyawa. Dan begitu dia mau nolong tuh cowok, laku polisi tiba-tiba udah muncul aja men. Ternyatanya lagi, dia udah dijebak sama seniornya untuk dijadikan kambing hitam. Karena panik dan ngeblank, Yutaka pun akhirnya memilih untuk melarikan diri dan memutusin buat ngumpet di Hiroshima soalnya dia bingung mau ngadu atau cerita ke siapa lagi yang mau percaya sama dia. Ngedengar itu, Dano pun menegaskan kalau pada hakikatnya sang pelatih masih percaya dan menunggu Yutaka untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Dia juga nyerahin sarung tangan tinju Yutaka sebagai bukti kalau sang pelatih emang benar-benar percaya sama Yutaka. Dan ngeliat dua sahabat sepertonjukan itu berkomunikasi dengan penuh makna. Sukasa pun mencuri momen itu untuk mempersatukan mereka kembali. besoknya, lagi-lagi pak polisi yang kemarin nyamperin Yoji untuk memberikan konfirmasi kalau Yutaka emang benar-benar gak bersalah. Karena pelaku sebenarnya telah berhasil diringkus oleh polisi. Alhasil Bersambung Puyang Puyang mengkirin kopi kanan mulu. Komen isinya banyakan yang protes daripada yang support. Tapi gak apalah. Sepuluh orang protes masih kalah sama satu bal semernya yang support. Thanks lo men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapat tanganmu. Dan kalau ada yang rekus film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax